Intro Setelah kasus COVID-19 mendadak melonjak, sejumlah kalangan menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan imun tubuh. Salah satunya dengan mencoba bersikap tenang dan tidak membaca, mengunggah dan membagikan berita tentang COVID-19. Bahkan beberapa waktu lalu, seruan itu tersebar di media sosial melalui poster digital dan teks tulis. Terkait hal itu, Aliansi Jurnalis Indonesia atau AGI menemukan sembilan poster digital ajakan untuk berhenti membaca berita COVID-19. Dikutip dari grid.id, selasa 20 Juli 2021, poster-poster tersebut mengatasnamakan warga Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Purbalinga, Banyumas, Semarang, Yogyakarta, Majalengka, dan Cirebon. Dalam tulisan itu menyebut, ada beberapa negara yang melarang warganya untuk mengirimkan berita tentang COVID-19 melalui media sosial. Selain itu juga mengajak orang-orang untuk berhenti membaca berita tentang COVID-19 demi menjaga imun tubuh. Aji menilai hal ini merupakan bagian dari propaganda keliru yang justru bisa membahayakan keselamatan publik. Hal ini karena ajakan tersebut disampaikan saat banyak fasilitas kesehatan yang tak mampu menampung lonjakan pasien. Seruan tersebut bisa membuat publik tidak mendapatkan informasi yang tepat, padahal informasi sangat dibutuhkan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan di tengah pandemi. Terutama untuk mereka yang sedang terinfeksi COVID-19 atau pihak keluarga. Selain itu juga banyak sekali kabar soal makanan atau obat yang diklaim bisa menyembuhkan COVID-19, padahal belum tentu kebenarannya atau bahkan tidak benar. Informasi-informasi yang diberikan oleh jurnalis sangat berguna untuk menjaga masyarakat termakan berita pohong. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!